Semakin tinggi Flame Essence, semakin cerdaslah itu. Beberapa Essence Api tingkat tinggi bahkan bisa menggunakan keterampilan atribut. Valen Star Flame ini mungkin menggunakan skill seperti itu. Macan tutul merah meraung dan bergegas menuju Lin Ming. Lin Ming ingin menelan Valen Star Flame, tetapi Valen Star Flame juga merasakan energi asal api yang kaya dan murni di dalam tubuh Lin Ming dan ingin memakannya untuk berevolusi. Saat ini seratus kaki tinggi dan beberapa lusin ribu binatang jin batu berat berlari, seluruh tanah bergetar dan lahar melesat keluar. Lin Ming memegang tombaknya rata di depannya, memutar esensi sejati di tubuhnya sampai batas. Saat binatang batu berapi itu hendak menerjangnya, murid Lin Ming berkontraksi dan dia mengulurkan tombaknya. K. Purple Comet Spear menembus dada monster batu yang berapi-api, tetapi dampak yang kuat telah menyebabkan Purple Comet Spear menekuk seperti bulan sabit. Lin Ming menggunakan pinggangnya dan mendorong ke depan. Esensi sejati yang tersembunyi dengan sum-sum tulangnya benar-benar meledak, dan kekuatannya langsung mencapai tingkat yang menakutkan. Dia dengan paksa mengambil monster batu raksasa. Phoenix Wings Ascending Sky Bang! Seekor phoenix menyala melayang ke langit, menyerang perut binatang berapi batu dan meledakkannya dengan keras. Mem! Tidak ada kerusakan. Dengan satu Phoenix Wings Ascending Sky, ia berhasil membuat beberapa retakan di dalam perut binatang berapi batu. Tetapi dibandingkan dengan tubuh raksasanya, itu hanyalah kerusakan yang bisa diabaikan. Hou! Saat binatang batu berapi itu mendarat, ia membuka mulutnya dan meludahkan bola api ungu raksasa. Lin Ming terlalu dekat dan tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Sebagai gantinya, dia mengembangkan Purple Comet Spear dan memukul bola api. Bola api meledak, dan api ungu mendarat di tubuh Lin Ming sebelum menyembur keluar. Esensi sejati yang mengelilingi tubuh Lin Ming membuat, Qi Qi Qi, terdengar saat meleleh. Darah Lin Ming jatuh kekuatan api dalam serangan itu seperti seekor ular yang menyelinap ke tubuhnya di mana ia mengamuk di sepanjang garis meridiannya. Akhirnya Sitgat sesat bergetar, dan menggunakan kekuatan penekannya untuk menahan kekuatan api. Api ungu ini benar-benar dapat merusak esensi sejati yang melindungi tubuh aku. Hati Lin Ming menjadi dingin. Monster ini benar-benar sulit untuk ditangani. Tidak hanya itu kebal terhadap serangan berbasis api, tetapi serangan api ungu yang dikirimnya sangat ganas. Jika seorang murid Divine Phoenix Island normal telah bertemu dengan sesama hantu ini, mereka tidak akan mampu menghadapi serangan tunggal. Divine Phoenix Mystic Realm adalah dunia api dan es. Bagi para murid Divine Phoenix Island yang berspesialisasi dalam elemen api dan es, ada peluang beruntung yang dapat ditemukan di mana-mana. Namun, bahkan jika seseorang menemukan peluang yang beruntung, ingin mengambil alih itu bukanlah perkara mudah. Misalnya, flame essence akan memberontak untuk melindungi dirinya sendiri, dan api atribut atau es atribut material berharga memiliki binatang buas yang kuat melindungi mereka. Jika seseorang ingin memahami konsep, mereka juga harus menempatkan diri dalam bahaya. Namun, jika seseorang tidak beruntung, akan sangat mudah untuk mati. Mengaung Binatang yang berapi api itu membuka rahangnya yang menganga dan menghela nafas dalam-dalam. Semua energi asal api di dekatnya mulai berkumpul dengan cepat, membentuk pusaran energi. Mata Lin Ming melebar. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan Golden Rock hancur void dan melemparkan dirinya ke samping. Bang! Seberkas api ungu intens ditembakkan dari mulut binatang buas api, menyerang kolam lava yang berada di belakang Lin Ming. Gumpalan lava melonjak ratusan kaki ke langit. Setelah serangan itu meleset, monster batu berapi api tiba-tiba melaju ke arah Lin Ming. Meskipun memiliki tubuh besar, kecepatannya sangat cepat, dan setiap langkah yang diambilnya bagaikan gemuruh petir. Pada saat ini, Lin Ming telah terbang di udara. Sosoknya berhenti sejenak ketika dia menghubungkan esensi sejati dengan Sitgat sesat. Guntur jiwa melolong. Pada saat monster batu berapi api menerjang Lin Ming, ia menjadi seperti bulu yang tertiup angin. Ketika dia terbang mundur, dia membuka tangannya dan jarum baja sepanjang tiga inci muncul, meleset seperti kilatan cahaya listrik. Targetnya adalah mata kiri binatang berapi batu itu. Pah! Jarum baja iblis-iblis menembus ke mata binatang buas yang berapi api dan kemudian keluar dari sisi lain. Batu meledak dan darah merah ungu menyembur keluar. Sebagai Lin Ming mengambil melihat lebih dekat, darah itu sebenarnya magma tebal. Untuk menggunakan batu api sebagai daging, magma sebagai darah, dan esensi api sebagai jantungnya binatang buas seperti itu menyebabkan Lin Ming kagum dengan pujian. Namun, itu baru saja terbentuk dan masih belum menyerap energi asal api yang cukup. Dengan demikian, kekuatannya berkurang banyak. Saat mata kirinya hancur, monster batu yang berapi api mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan marah. Ini bertujuan ke arah Lin Ming dan meludahkan beberapa bola api ungu. Namun, masing-masing bola api ini dihindari oleh Lin Ming. Dengan jantikan jari-jarinya, Divine Demon Steel Needle meraung dan menembus mata kanan monster batu yang berapi api itu. Awoh! Monster batu berapi itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Lin Ming melihat peluang dan menembak ke depan seperti panah Purple Comet Spear di tangannya mengarah langsung ke mulut mengangam monster batu yang berapi api. Kekuatan guntur dan api berpotongan pemusnahan guntur. Bang! Tunder Fire Annihilation meledak di tengah mulut monster batu yang berapi api. Untuk suatu periode, batu dan magma yang dihamburkan tersebar ke segala arah, memenuhi langit. Dari depan monster batu yang berapi api, setengah dari tubuhnya telah meledak menjadi potongan-potongan. Lin Ming memusatkan esensi sejatinya untuk melindungi tubuhnya dan menahan bebatuan dan magma yang hancur yang menimpanya. Pada saat yang sama, ia melepaskan persepsinya, secara akurat memilah-milah puluhan ribu fragment sampai ia menemukan tubuh sejati dari Valen Star Flame. Itu ada. Lin Ming melihat bahwa sekitar 100 kaki jauhnya, ada bola seukuran nyala api ungu itu memiliki ekspresi yang sangat muram. Lin Ming melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya seperti ikan saat melewati jarak 100 kaki, segera meraih api bintang jatuh. The Valen Star Flame secara naluriah merasakan ketakutan yang mendalam dan abadi, ingin melarikan diri. Tapi itu telah mengalami pukulan hebat beberapa saat yang lalu, jadi tidak mungkin baginya untuk lolos dari genggaman Lin Ming. Saat Lin Ming berpegangan pada Valen Star Flame, esensi sejati biru yang melingkupi tangannya mulai mengeluarkan suara, ci-ci-ci. Dalam sekejap, sebuah lubang telah membakar esensi sejati biru yang melindungi tubuhnya. Valen Star Flame ini memiliki kekuatan korosif yang kuat. Ada banyak esensi api khusus dan guntur jiwa yang lahir dalam kondisi dan lokasi khusus, sehingga memperoleh sifat yang berbeda. Misalnya, darah guntur pemadam iblis lahir di tanah sunyi yang dipenuhi dengan darah dan kematian, sehingga memiliki karakteristik haus darah. Ada pun Valen Star Flame ini, sebenarnya memiliki sifat korosif. Karena kelangkaan ekstrim Valen Star Flame, teks-teks kuno hanya berisi penyebutan yang samar dan sepintas lalu. Belum ada deskripsi properti seperti apa yang dimilikinya. Lin Ming pertama kali menggambar beberapa lusin huruf biru, membiarkan mereka semua jatuh ke api bintang jatuh. Ini adalah teknik untuk menyegel flame essence. Cici-ci, setiap rune yang menyentuh Valen Star Flame terkorosi menjadi abu. Lin Ming tetap tidak terganggu, jari-jarinya bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai mereka hanya bayangan. Saat jumlah simbol rune terus meningkat, Valen Star Flame berjuang keras. Banyak rune dihancurkan, tetapi ada sejumlah rune yang berhasil menempel pada Valen Star Flame. Akhirnya, lapisan rune menjadi lebih tebal dan lebih tebal dan cahaya dari flame Star Valen menjadi semakin redup, sampai benar-benar tertutup rapat. Lin Ming menghela nafas panjang. Jari-jarinya terkunci bersama-sama dan melepaskan benang berliku esensi sejati yang melilit di sekitar api bintang jatuh, akhirnya membentuk kepompong di sekitarnya. Keberhasilan, Lin Ming mengeluarkan kotak giok khusus dan menempatkan kepompong esensi sejati di dalam, dan kemudian menempatkannya di cincin spasial. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menyerap Valen Star Flame. Lagi pula, itu masih flame esensi langkah bumi tingkat menengah. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, dia hanya nyaris tidak bisa menyerapnya. Bukan hanya itu, tetapi ada bahaya yang tak terbatas dalam Divine Phoenix Mystic Realm dan tidak ada seorang pun di sini untuk menjaganya. Jika terjadi kesalahan, dia mungkin akan mati. Lingkungan dalam Divine Phoenix Mystic Realm sangat kompleks dan berbelit-belit. Peluang yang beruntung di sini telah terakumulasi selama seratus ribu tahun, atau bahkan beberapa ratus ribu tahun. Karena energi asal api dalam alam mistis ilahi phoenix tak terbandingkan murni dan kaya, itu sangat mudah untuk semua jenis bahan dan harta atribut api untuk dikembangkan di sini, termasuk bahkan flame esensis. Dalam benua tumpahan langit, ada jumlah flame esensis yang sangat rendah, masing-masing flame esensis ini sangat langkah. Tetapi dalam Divine Phoenix Mystic Realm, ada relatif banyak dari mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa ada terlalu banyak batasan memasuki Divine Phoenix Mystic Realm. Batas waktu hanya beberapa hari, dan bahkan kemudian, jika seseorang ingin menemukan flame esensis, mereka akan membutuhkan keberuntungan yang sangat baik. Setelah Lin Ming memperoleh flame bintang jatuh, selama dua hari berikutnya ia hanya menemukan batang flame grace yang umum dalam genangan lava. Selain itu, dia tidak menemukan apapun. Saat hari ketiga berakhir, itu juga akan menjadi hari terakhir untuk menjelajahi tanah terbuka luas alam ilahi Phoenix Mystic. Matahari mulai jatuh dekat ke tanah, dan kemudian terbit kembali. Setelah itu, di ujung pandangan Lin Ming, sebuah istana berwarna merah api muncul. Istana melambai di matanya, seolah itu fata morgana di padang pasir. Ini adalah balai utama Phoenix Kuno. Lin Ming menyipitkan matanya dan menelusuri tablet batu giok di dalam cincin spasialnya. Ini adalah kunci untuk memasuki balai utama Phoenix Kuno. Ada total 16 tablet batu giok. Jika seseorang tidak memiliki tablet batu giok ini, maka ketika 16 orang memasuki balai utama Phoenix Kuno, mereka akan dikirim keluar dari alam Phoenix Mystic Divine, sehingga mengakhiri persidangan mereka. Pada saat yang sama, dalam Divine Phoenix Mystic Realm, Mu Ding Shan, Mu Xiao Xing, dan sisanya dari 16 individu semua melihat balai utama Phoenix Kuno muncul di depan mereka. Tiga hari terakhir ini, mereka masing-masing memiliki panen sendiri. Mu Ding Shan telah menemukan biji atribut api yang sangat berharga. Dia juga menemukan bahan berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan esensi sejati atribut api dalam tubuh seseorang. Adapun Mu Xiao Xing, dia telah memperoleh Snow Lotus Ice Blossom setelah menundukkan binatang roh atribut S. Namun, ini semua lebih rendah daripada api bintang jatuh yang berharga yang diperoleh Lin Ming. Tidak hanya nasib Lin Ming yang lebih besar, tetapi bahkan jika Mu Ding Shan telah menemukan flame esensi langkah bumi tingkat menengah ini, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapinya satu-satunya jalan yang bisa ditempu adalah melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dalam situasi keberuntungan yang serupa, kemampuan seseorang berhubungan dengan seberapa besar keuntungan yang bisa mereka raih dari peluang keberuntungan mereka. Lin Ming melihat ke arah Balai Utama Phoenix Kuno, mengaktifkan teknik gerakannya, dan kemudian terbang ke arahnya. Orang-orang mengatakan bahwa seseorang akan membunuh kuda mereka sebelum mencapai gunung yang terlihat. Lin Ming berpikir bahwa Balai Utama Phoenix Kuno hanya sebuah istana, dan itu akan memakan waktu sekitar dupa untuk mencapai. Namun, dia tidak berharap bahwa semua idenya salah dia butuh hampir dua jam untuk mencapai istana. Saat ia mendekati Balai Utama Phoenix Kuno, Lin Ming tersentak. Ini terlalu besar, terlalu besar. Besar sampai-sampai membuatnya ngeri. Tidak heran itu tampak sangat dekat ketika sudah begitu jauh. Dinding mengjulang dari Balai Utama Phoenix Kuno mencapai langit, dan sepenuhnya terbuat dari batu merah tua tingginya tidak kurang dari seribu kaki. Di atas itu, ada gambar Totem Phoenix Bundar Besar yang berdiameter tidak kurang dari 200.300 kaki. Setiap kolom Aula Utama Phoenix Kuno akan mengambil selusin orang memegang tangan mereka untuk mengitarinya sepenuhnya. Pada kolom-kolom ini terdapat berbagai macam gambar. Ada Saint Beast, God Beast, penguasa umat manusia, segala macam harta, pil, bahan berharga, dan tunggangan. Di antara kolom, ada bahkan mereka dengan kelompok besar iblis yang tampak jahat. Mereka menggenggam kapak besar atau sabit, dan seluruh tubuh mereka terjalin dalam rantai tebal. Otot-otot tubuh mereka melotot seperti naga di bawah kulit mereka. Sebagai Lin Ming melihat penggambaran ini di kolom, murid-muridnya menyusut. Dia telah melihat ras makhluk ini sebelumnya. Setelah menelan sateret Demon Heart Crystal, dia telah melihat Netherworld Great Emperor mengambil kapak besarnya dan membantai iblis yang jumlahnya hampir tak ada habisnya. Setelah dia membunuh satu, dia akan selalu minum darah mereka. Iblis yang dibantai kaisar besar Netherworld sama dengan relief yang digambarkan pada kolom ini. Namun, yang dibantai oleh kaisar besar Netherworld ternyata hanyalah kentang goreng kecil. Yang digambarkan di kolom adalah semua ahli tertinggi. Gunung yang mereka kendarai adalah Float Dragon, Hornless Dragon, dan Saint Beast lainnya. Iblis-iblis ini di kolom setidaknya harus menjadi master ranah inti revolving, dan bahkan banyak master inti revolving ekstrim dan kaisar pearles yang maha kuasa. Ketika dia melihat dari sudut pandang yang lebih luas, ada ratusan, jika tidak ribuan iblis ini terukir di kolom. Lin Ming terkejut, ratusan dan ribuan guru besar ini juga memiliki ratusan dan ribuan Saint Beast. Bahkan tanah suci dari benua tumpahan langit tidak akan memiliki kekuatan dalam skala sebesar ini. Jika relief ini tidak dibesar-besarkan, maka hanya bisa dikatakan bahwa dunia di masa lalu yang pernah dihuni klan Phoenix kuno jauh lebih menakutkan daripada saat ini. Lin Ming menghela nafas. Tampaknya benua langit tumpahan saat ini, dalam hal kualitas dan kuantitas pembangkit tenaga listriknya, jauh lebih rendah daripada masa lalu. Junior magang, saudara Lin, kamu tiba di sini begitu cepat. Saat Lin Ming menatap relief, dia tiba-tiba mendengar suara ramah dan hangat dari belakangnya. Lin Ming berbalik untuk melihat Mu Ding Shan memasuki balai utama Phoenix kuno. Mu Ding Shan memiliki ekspresi yang sangat usang yang tertutup debu, dan pakaiannya sobek atau hangus di beberapa tempat. Bahkan rambutnya hangus. Tampaknya dalam tiga hari terakhir ini, ia telah mengalami banyak cobaan. Ketika Mu Ding Shan melihat Lin Ming memandangnya, dia tersenyum dan tertawa dengan ceria. Saudara junior murid, tolong jangan menertawakanku. Keberuntungan aku cukup bagus. Aku menemukan bunga flameheart yang dapat digunakan untuk meningkatkan esensi sejati atribut api seseorang. Namun, itu dijaga oleh fire piton level hampir enam. Kekuatan aku terbatas, jadi aku hampir tidak bisa melukai fire piton dan kemudian mengambil bunga flameheart. Namun, aku juga sangat terluka dalam proses itu. Petik 2. Mu Ding Shan tersenyum dengan ekspresi mencela diri. Pada saat ini, Mu Xiao Xing dan murid langsung lainnya tiba satu demi satu. Apakah mereka berasal dari fraksi Vermillion Bird atau fraksi Bluluan? Mereka semua akhirnya datang ke balai utama Phoenix Kuno yang sama. Enam belas murid semuanya tiba bersama, tidak satu pun dari mereka yang mati. Ini memang kabar baik. Ke enam belas murid semuanya menerima beberapa luka, tetapi semua wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan gairah. Terutama murid langsung peringkat ketiga Sun Yu, dia merasa sulit untuk menyembunyikan kebanggaan bahagia di wajahnya. Senior Magang Brother Sun, tampaknya kamu memiliki peluang keberuntungan yang sangat besar selama waktu ini di Divine Phoenix Mystic Realm. Apa yang kamu dapatkan? Mengapa kamu begitu bahagia? Seorang pemuda yang tampak ceria bertanya. Dia adalah murid langsung ke delapan peringkat, Zhang Yan. Setelah mereka memasuki balai utama Phoenix Kuno, mereka masih punya waktu sekitar satu jam untuk beristirahat. Selama waktu ini, tidak terhindarkan bahwa mereka akan membahas panen apapun yang berhasil mereka peroleh selama perjalanan ke alam mistis Phoenix Suci. Sun Yu tersenyum, dan kemudian mengambil harta yang telah diperolehnya di alam mistis ilahi Phoenix. Sebagai murid dari sekte yang sama yang memiliki hubungan persahabatan, tidak ada banyak hal tabu di antara mereka. Tidak hanya itu, tetapi setelah keluar dari Divine Phoenix Mystic Realm, mereka juga harus mendaftarkan apapun yang ditemukan. Ada beberapa hal yang bahkan sekte akan menawar. Sun Yu mengeluarkan kotak giyok yang indah dan dengan hati-hati membukanya. Lampu merah redup dan kabur tiba-tiba melesat ke langit, menyebabkan semua murid di sekitarnya berseru kagum. Jika aku tidak salah, itu Sun Fire jadi. Betul, aku pernah melihatnya dari tuan aku sebelumnya, kamu pasti tidak salah. Petik 2. Di dalam kotak giyok halus, ada batu giyok merah kecil seukuran kelengkungan. Energi asal api di sekitarnya terus-menerus berkumpul ke batu giyok merah kecil, menciptakan pusaran kecil. Ini benar-benar Sun Fire jadi. Murid SMP magang, Sun, keberuntunganmu luar biasa. Bahkan mu Ding Shen tersentuh. Sebagai perbandingan, bahkan apa yang telah diperolehnya kurang. Haha, aku hanya beruntung. Aku yakin bahwa panen setiap orang tidak jauh lebih buruk daripada milikku. Meskipun Sun Yi berbicara dengan rendah hati, matanya bersinar dengan kegembiraan dan kebanggaan yang tidak bisa ia tekan, dan tubuhnya gemetar dalam kegembiraan yang menggila. Sun Fire jadi ini tidak bisa disempurnakan atau diambil untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri. Tetapi selama seseorang mengenakannya di tubuh mereka di suatu tempat, mereka dapat meningkatkan jumlah energi asal api yang berkumpul di sekitar mereka. Dengan demikian, mereka dapat mempercepat kecepatan kultifasi mereka sampai batas tertentu. Dalam pertempuran, itu juga akan meningkatkan kemampuan pemulihan seniman bela diri ini benar-benar harta yang langka. Setelah terstimulasi oleh kemunculan Sun Fire jadi, murid-murid lain mulai mengambil harta yang telah mereka peroleh. Yang memiliki panen lebih besar secara alami memamerkan lebih banyak. Ada pun orang-orang dengan panen yang lebih kecil, mereka hanya bisa menghela nafas dan menonton dengan iri dan rindu. Bahkan ada dua murid yang terlihat sedih dan sedih, bahkan tidak mau repot-repot berbicara. Mereka telah mencari kemana-mana dengan kemampuan mereka selama tiga hari terakhir, tetapi belum berhasil menemukan apapun. Banyak murid percaya bahwa jika mereka tidak menemukan apapun di alam mistis ilahi Phoenix, maka itu akan menandakan bahwa nasib mereka miskin ini bukan pertanda baik. Bahkan Mu Xiaoxing yang pendiam dan rendah menunjukkan panennya. Meskipun Snow Lotus Ice Blossom berharga, itu masih jauh dari bisa dibandingkan dengan Sun Fire Jade Sun Yu. Sun Yu tidak bisa menyembunyikan senyumnya, merasa luhur di dalam hatinya. Meskipun Mu Ding Shan dan Mu Xiaoxing lebih kuat darinya, mereka tidak mendapatkan harta yang lebih baik darinya. Ini berarti bahwa ia memiliki takdir yang lebih besar. Setelah Mu Xiaoxing selesai memamerkan apa yang dia temukan, Sun Yu berbalik ke Lin Ming, yang menatap relief di kolom. Dia berkata, Junior Magang, Brother Lin, apa yang kamu dapatkan di alam semesta ilahi Phoenix? Mari kita lihat, petik 2. Oh, Lin Ming menoleh. Dia berkata, keberuntungan aku bagus. Aku berhasil mendapatkan Flame Essence. Petik 2. Flame Essence Semua orang langsung tertarik. Sesuatu seperti Flame Essence akan dijual dengan harga yang mahal, bahkan jika itu adalah langkah manusia tingkat rendah. Junior Magang Brother Lin sangat beruntung. Bahkan yang paling dasar dari Flame Essences bernilai banyak batu esensi sejati. Keberuntungan Junior Magang Saudara Lin terlalu luar biasa. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Junior Brother kita Lin. Sun Yu juga memuji, tersenyum sambil melanjutkan, Junior Magang Brother Lin, tingkat Flame Essence apa itu? Keluarkan sehingga kita bisa melihatnya. Petik 2. Ya, ya, mari kita lihat. Banyak murid sangat menunggu untuk melihat, bahkan Mu Ding Shan tampak berharap. Lin Ming tidak repot menyembunyikan apapun. Dia segera menarik kotak giyok dari cincin spasial dan mengeluarkan kepompong yang terbentuk dari esensi sejati biru. Saat dia membuka kancing beberapa benang esensi sejati, dia mengungkapkan Valen Star Flame yang tertutup rapat. Api ungu ini, meski tertutup rapat, masih mengeluarkan aura yang membuat jantung seseorang berdetak kencang. Segera setelah esensi sejati biru yang berisi itu dibatalkan, Flame Star Valen sekali lagi membuat keributan karena terkena dunia, berjuang dan meraung seperti macan tutul kecil. Simbol Rune yang mengikatnya mengeluarkan suara, ci-ci-ci, karena mereka secara tak terduga terus-menerus dikorosi oleh Valen Star Flame. Pada saat yang sama, energi asal api di sekitarnya langsung menjadi gelisah, melolong ketika terbang menuju Valen Star Flame dan membentuk pusaran energi asal api raksasa dari udara tipis. Pusaran ini berkali-kali lebih hebat daripada yang diproduksi oleh Sunfire Jade. Kulit Mu Ding Shan segera berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan energi asal api dengan tubuhnya sendiri ditarik, seolah ingin melepaskan diri dari tubuhnya. Sun Yu juga menatap dengan mata terbelalak, ekspresinya penuh syuk dan tak percaya. Setelah berulang kali mengkonfirmasi kebenaran di depannya, ia akhirnya menyadari fakta yang luar biasa. Esens api tingkat bumi tingkat menengah. Junior Magang Broderlin, kamu berhasil menaklukkan Flame Esens langkah bumi tingkat menengah. Mu Ding Shan dan Sun Yu hampir berbicara pada saat bersamaan. Ketika suara mereka jatuh, murid-murid lain yang tidak mengerti apa level Flame Esens ini dengan segera menjadi bingung, mata mereka melebar dan hati mereka bergetar. Flame Flame Esens tingkat menengah. Flame Esens semacam ini bisa membunuh seseorang. Jika mereka menemukannya, itu akan menjadi hasil yang baik jika mereka tidak mati. Tapi Lin Ming sebenarnya bisa menaklukkannya. Untuk menundukkan dan mendapatkan Flame Esens langkah bumi tingkat menengah dalam Divine Phoenix Mystic Realm, itu bukan hanya masalah nasib seseorang, yang juga membutuhkan kekuatan yang cukup. Ketika Mu Ding Shan berpikir kembali ke setengah bulan yang lalu ketika dia menyaksikan pertempuran antara dua raja dari generasi muda, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Junior Magang, Saudara Lin, untungnya kamu. Jika aku yang menemukan Flame Esens ini, aku akan beruntung bahkan bisa melarikan diri dengan semua anggota tubuhku yang masih utuh. Petik 2 Bahkan, terakhir kali Mu Ding Shan memasuki Divine Phoenix Mystic Realm, dia juga menemukan peluang keberuntungan yang besar. Di tengah-tengah kolam lava, dia telah melihat Rainbow Blaze Fruit tumbuh di sana. Obat ajaib semacam ini mampu memperpanjang umur seorang seniman bela diri atribut api. Meskipun itu memiliki efek terbatas pada budidaya seseorang, jika berita bahwa ia berhasil mendapatkannya menyebar ke monster core revolving tua atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, maka mereka kemungkinan besar akan mati-matian menawarinya. Ketika itu terjadi, Mu Ding Shan hanya bisa membuka mulutnya dan meminta harta apapun yang dia inginkan, dari Flame Esenses bermutu tinggi hingga obat-obatan terbaik. Sayangnya, buah blaze pelangi ini telah dijaga oleh binatang buas tingkat 6 yang top. Mu Ding Shan langsung berbalik dan lari. Untungnya, dia dengan cepat dan tegas melarikan diri. Kalau tidak, jika binatang buas itu mencium aroma tubuhnya, dia pasti sudah mati di sana. Meskipun dia menyesalinya, dia menyadari itu adalah satu-satunya jalan yang bisa dia ambil. Dengan kekuatannya, Mu Ding Shan tidak bisa mendapatkan harta seperti itu. Ini adalah bintang api jatuh. Mu Ding Shan memiliki pengalaman luas dan mengingat nama Flame Esenses ini. Mem? Ya, Lin Ming mengangguk. Valen Star Flame jarang terjadi bahkan di seluruh Sky Spill Kontinen. Murid junior magang itu, Lin, dapat memperoleh satu berarti kamu memiliki keberuntungan yang luar biasa. Puji Mu Ding Shan. Dia tidak jelas bahwa Valen Star Flame ini sudah bermutasi. Ketika meteor itu jatuh dalam ledakan yang mengerikan, itu menyebabkan Valen Star Valen menyerap Flame Esenses yang terbentuk di kolam lava, menciptakan peluang yang tidak diketahui. Valen Star Flame awalnya sangat langka. Adapun Valen Star Flame yang termutasi ini, itu hanyalah keberadaan unik yang unik di dunia. Mendengar nama api bintang jatuh, para murid di sekitarnya juga mulai mendesah kagum. Saat mereka berbicara, kecemburuan dalam suara mereka sangat kental. Menyerap Flame Esenses tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, tetapi juga meningkatkan budidaya mereka. Dengan kekuatan dan bakat Lin Ming, mungkin tidak akan lama sebelum dia bisa menyerap Flame Esenses ini. Ketika itu terjadi, kultivasinya mungkin membuat terobosan lain. Pada saat itu, siapa lagi yang bisa menjadi pasangan Lin Ming? Baik, kami memiliki kurang dari satu jam sebelum Balai Utama Phoenix Kuno dibuka. Pada saat itu, 16 platform Batu Giok akan muncul. Setiap orang dapat memilih platform apapun yang ingin mereka masuki ke Balai Utama Kuno Phoenix. Aku harap kamu semua akan memanfaatkan waktu yang tersedia untuk beristirahat, dan menyesuaikan dengan kondisi terbaik kamu pada saat Balai Utama Phoenix Kuno dibuka. Aku tidak ingin ada di antara kamu yang mati di sini, ini juga misi yang secara pribadi diberikan oleh Yang Mulia Sekte. Petik 2, Mu Ding Shan mengulangi peringatannya, suaranya serius dan tanpa humor. Ketika mereka melakukan perjalanan dunia realm mistik Phoenix Kuno, jika salah satu dari murid inti peringkat bawah telah meninggal, itu tidak akan berarti banyak. Namun, jika salah satu dari 16 murid langsung saat ini adalah untuk mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi Divine Phoenix Island. Setelah mereka memasuki Balai Utama Phoenix Kuno, Mu Ding Shan tidak akan bisa melindungi mereka. Jadi dia hanya bisa berulang kali mendesak mereka untuk tetap aman. Senior Magang Brodermu, apa yang akan terjadi di Balai Utama Phoenix Kuno? Seorang pemuda bertanya, ini adalah pertama kalinya memasuki Aula Utama Phoenix Kuno, dan juga pertama kali ia memasuki Alam Mukjizat Ilahi Phoenix. Setiap orang yang memasuki Balai Utama Phoenix Kuno akan memiliki pertemuan yang berbeda. Balai Utama Phoenix Kuno adalah uji coba yang digunakan klan Phoenix Kuno untuk menguji pengalaman dan bakat junior mereka. Ketika saatnya tiba, kamu semua akan dipisahkan berdasarkan bakat dan garis keturunan kamu, dan kemudian dikirim ke pengadilan Peleburan dengan kesulitan yang sesuai. Dalam uji coba Peleburan, ada kemungkinan kamu bisa mati. Jika sesuatu terjadi, jangan mencoba untuk berani. Jika kamu harus menyerah, maka menyerahlah. Petik 2 Saat Mu Ding Shan berbicara, dia sengaja melirik Lin Ming. Junior Magang, Saudara Lin, tolong jangan terlalu percaya diri dengan kemampuan kamu dan cobalah pamer. Guru Sekte yang terhormat telah meminta aku untuk mengatakan hal ini kepada kamu berulang kali. Yang Mulia Wanita Suci juga memiliki harapan yang sangat tinggi untuk kamu. Jika sesuatu terjadi pada kamu sama sekali, aku tidak akan memiliki wajah untuk kembali. Petik 2 Meskipun Lin Ming benar-benar kuat, kesulitan percobaan Peleburan bergantung pada bakat seseorang. Ketika itu terjadi, kekuatan tidak berguna. Dalam hal bakat keturunan, Lin Ming sedikit lebih buruk. Meskipun dia telah menyerap esensi darah Vermilion Ber, itu masih jauh lebih buruk daripada Mu Kian Yu atau Mu Bing Yun. Senior Magang, Saudaramu, yakinlah, aku pasti akan kembali dengan selamat. Dalam satu atau dua tahun terakhir, Lin Ming telah mengalami banyak situasi hidup atau mati yang berbahaya. Dibandingkan dengan semua itu, Balai Utama Phoenix Kuno relatif aman. Betul. Senior Magang Brodermu, apakah kamu mengerti alasan dibalik mural dan relief di aula utama? Lin Ming menunjuk ke dinding dan kolong. Dia memiliki perasaan aneh yang mengganggu bahwa penggambaran ini adalah catatan peristiwa yang menghancurkan bumi yang telah terjadi di zaman kuno. Oh, kamu ingin tahu tentang ini? Terakhir kali aku datang ke sini, aku juga melihat mereka. Aku kembali dan bertanya kepada guru sekte terhormat apa mereka, tetapi yang mulia sekte guru hanya mengatakan bahwa itu adalah pemandangan dari zaman kuno. Mengenai siapa yang digambarkan secara khusus oleh gambar-gambar ini, guru sekte yang terhormat tidak akan tahu bahkan jika mereka adalah orang-orang dari benua langit tumpahan. Kami hanya bisa berspekulasi tentang kemungkinan. Jawabanmu, Ding Shan tidak terlalu jauh dari harapan Lin Ming. Aula utama Phoenix kuno sudah ada selama puluhan atau ratusan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, Divine Phoenix Island hanya memiliki sejarah hanya 3.000 tahun. Secara alami, Divine Phoenix Island tidak akan jelas apa arti gambar yang digambarkan. Perjalanan waktu terlalu lama. Realm of the Gods mungkin telah ada selama ratusan juta tahun. Adapun Sky Spill Continent, dia tidak tahu berapa lama itu ada. Teks-teks kuno hanya mencatat sejarah yang kembali beberapa puluh ribu tahun. Segala sesuatu sebelum itu telah dihancurkan atau hilang oleh arus waktu yang luas dan tidak ada habisnya, dan tidak dapat ditemukan lagi. Mungkin dunia bela diri benua tumpahan langit telah dihancurkan dan dilahirkan kembali beberapa kali. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan hal-hal ini. Jika dia ingin mengeksplorasi lebih jauh hal-hal ini, dia harus menunggu sampai dia memperoleh kekuatan untuk melakukannya. Mungkin Tanah Suci Agung dengan warisan mendalam mungkin memiliki catatan tentang ini. Baiklah semuanya, mari kita mulai dan bermeditasi. Jika kamu kekurangan pil, katakan saja padaku. Mu Ding Shan berkata kepada semua orang. Sebelum memasuki Divine Phoenix Mystic Realm, semua orang datang penuh dengan pil. Tetapi, seseorang tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa seseorang telah mengalami bahaya beberapa kali dan telah mengambil semua pil mereka. Keenam belas orang itu duduk dan mulai bermeditasi bersama. Lin Ming tidak mengkonsumsi terlalu banyak energi, tapi dia masih memasuki keadaan niat bela diri yang halus. Memasuki keadaan halus yang dalam dan menyerap energi asal sekitar untuk menebus energi apapun yang ia gunakan akan menjadi cara terbaik untuk memulihkan kondisi puncaknya. Waktu berlalu, tiba-tiba, lantai balai utama Phoenix Kuno mulai sedikit bergetar. Lin Ming membuka matanya akhirnya tiba waktunya untuk memasuki balai utama Phoenix Kuno. KKK. Dengan suara roda gigi yang perlahan berputar, tanah di tengah aula utama mulai terangkat, dan sebuah altar besar yang lebarnya beberapa meter muncul. Di cincin luar platform batu giok, berkilau, sebening kristal muncul. Ada total enam belas. Baik, semua orang datang dan memilih platform giok. Ketika Mudingshan berbicara, dia melangkah ke altar, memilih platform giok, dan kemudian berdiri di depan. Lin Ming mengikuti. Masing-masing dari platform enam belas jade memiliki bentuk yang sama, tetapi ada juga perbedaan yang halus. Setiap platform giok memiliki pola yang berbeda diukir di dalamnya tampaknya ada simbol arai misterius yang terukir di permukaan platform batu giok. Pada platform batu giok, ada alur, bentuknya kebetulan cocok dengan kunci yang telah diberikannya untuk memasuki balai utama Phoenix kuno. Lin Ming dengan santai mengambil tablet giok dari cincin spasialnya. Tempatkan setetes darah ke tablet giok, dan kemudian tempatkan tablet giok ke dalam alur. Lalu, percobaan peleburan akan terbuka. Setiap percobaan peleburan akan berbeda. Semuanya, disinilah kita berpisah dari sekarang. Aku harap tujuh hari dari sekarang, aku akan dapat melihat pengembalian yang aman dari semua orang di sini. Petik 2 Saat Mu Dingshan berbicara, dia memotong jarinya dan membiarkan darahnya menetes ke tablet batu giok. Tablet batu giok berubah menjadi merah darah yang mempesona, dan kemudian Mu Dingshan menempatkannya ke dalam alur platform giok. Dengan kilatan cahaya merah tua, Mu Dingshan langsung menghilang. Altar mulai berkedip dengan percikan cahaya. Para murid fraksi burung vermilion ditutupi dengan merah tua, dan para murid fraksi biru luang ditutupi dengan biru muda. Tiba-tiba, hanya ada beberapa dari 16 murid yang tersisa. Lin Ming menaruh setetes darah di tablet giok dan kemudian memasukkannya ke dalam alur. Pada saat berikutnya, dia merasakan cahaya hangat menyelimutinya, dan ruang di sekitarnya tampak berputar. Setelah beberapa saat, dia dibelokkan ke kamar yang tertutup sepenuhnya. Lin Ming samar-samar bisa melihat sekelilingnya di kamar gelap. Ruangan itu hanya 100 kaki lebarnya dan panjang, dan dindingnya diukir dengan berbagai jenis relief, seperti tiang dan dinding yang pernah dilihatnya. Ada segala macam saint beets, manusia, dan iblis. Beberapa tampaknya merayakan festival, beberapa tampaknya berperang. Huh, nyala api menyala dalam kehampaan gelap di dalam ruangan, dan energi asal api ruangan mulai berkumpul menuju nyala api, membentuk banyak titik merah bercahaya. Sesaat kemudian, bintik-bintik ini melengkung ke bentuk manusia, dan kemudian mulai menjadi kuat menjadi orang merah. Penampilannya agak kabur, dan bentuknya hampir sama dengan Lin Ming. Budidaya berada pada periode puncak kondensasi puls, dan memegang tombak di tangannya. So, sosok merah menusuk tombak di Lin Ming. Apakah ini awal tes? Lin Ming mengangkat tombaknya dan dengan tenang melakukan serangan balik. Meskipun budidaya sosok merah ini sama dengan miliknya, kekuatannya jauh lebih buruk. Mengusap dorong sosok merah itu, Lin Ming menusuk tombaknya melalui dadanya. Peng! Orang kirmizi menghilang ke lampu merah yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi setelah beberapa napas waktu lagi, titik-titik lampu ini sekali lagi berkumpul bersama dan mengembun menjadi sosok merah. Penampilannya masih kabur dan masih menggunakan tombak, tetapi budidaya dihautian setengah langkah. Tombak menusuk keluar, terlalu lemah. Lin Ming bertindak tanpa ragu-ragu, tidak repot-repot mengubah gayanya. Purple Comet Spear bergerak maju seperti sebelumnya, dan menusuk dada sosok merah itu. Peng! Sosok merah kedua jatuh dan menghilang sekali lagi. Pada saat berikutnya, sosok merah lain muncul. Penampilan, bangunan, dan senjatanya masih sama, tetapi bukan budidaya. Itu telah naik ke tingkat lain, itu di ranah awal hautian. Menguji batas aku, sudut bibir Lin Ming melengkung menyeringai. Jika sosok manusia merah ini menjadi lebih kuat setiap kali mereka dikalahkan, maka waktu berikutnya akan berada di ranah hautian tengah. Seniman bela diri merah ini mungkin sebanding dengan tingkat seseorang seperti Zhang Yan Zhao atau Huan Xiao di dalam hal bakat. Mereka lebih lemah dari Qin Wuxin dan Jiang Lanjian. Adapun membandingkan dengan Lin Ming, perbedaan itu bahkan lebih besar. Sedikit meningkatkan esensi sejati dalam serangannya, Lin Ming menyodok seperti sebelumnya, menghilangkan lawannya. Pada saat ini, di lima belas kamar lain, mereka semua berpartisipasi dalam tes yang sama. Mu Ding Shan menghabiskan banyak upaya dan akhirnya memotong puncak seniman bela diri hautian. Tetapi pada saat berikutnya, lampu merah yang tersebar sekali lagi menyatu menjadi sosok merah. Kali ini, itu adalah seniman bela diri siantian setengah langkah. Mu Ding Shan dengan sedih tersenyum. Kultifasinya hanya pada puncak ranah hautian awal. Adapun sosok merah, bakatnya sebanding dengan murid langsung sekte kelas 3. Jika mereka berada di level yang sama, maka Mu Ding Shan secara alami akan dapat dengan mudah menghadapi lawan seperti itu. Tapi sekarang, lawannya telah melompat panggung lagi itu pada titik di mana dia tidak bisa menanganinya lagi. Terhadap murid langsung sekte kelas 3 dengan kultifasi siantian setengah langkah, Mu Ding Shan lebih cenderung kalah daripada menang. Hasil Mu Ding Shan dianggap cukup baik. Dari 15 murid lainnya, mayoritas dari mereka sudah dikalahkan. Mereka bisa menantang seniman bela diri hautian akhir, tetapi tidak satu di puncak hautian ranah. Setelah mereka dikalahkan, semua seniman bela diri ini dipindahkan ke jalur percobaan peleburan mereka, di mana mereka akan memulai percobaan peleburan mereka. Mu Ding Shan akhirnya dikalahkan oleh orang merah siantian setengah langkah. Setelah melakukan yang terbaik dan memotong lengan orang merah itu, dia dikalahkan oleh pedangnya. Namun, yang mengejutkan Mu Ding Shan adalah bahwa setelah dia memotong lengan orang merah itu, bagian lengan yang terputus meledak menjadi lampu merah. Beberapa lampu merah tersebar, dan beberapa dari mereka mengalir ke tubuhnya, mematikannya. Tidak hanya luka-lukanya sembuh, tetapi esensi sejati dalam tubuhnya menjadi semakin murni. Ini adalah. Mu Ding Shan tercengang. Terakhir kali dia memasuki balai utama Phoenix Kuno, dia tidak mengalami adegan seperti itu. Apakah mungkin bahwa jika aku melompati ranah ke tingkat tertentu, aku bisa mendapatkan manfaat? Balai utama Phoenix Kuno adalah percobaan peleburan yang diciptakan untuk generasi muda klan Phoenix Kuno, sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka melalui kesengsaraan ini. Tidak aneh bahwa situasi seperti ini akan terjadi. Ketika Mu Ding Shan menyadari hal ini, dia merasakan sedikit penyesalan. Sayangnya, memotong lengan orang merah itu adalah batasnya. Meskipun ia telah memperoleh energi asal atribut api murni, jumlahnya terlalu sedikit. Itu tidak cukup baginya untuk menerobos ke ranah hautian tengah. Manfaat ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihatnya, tetapi tidak diperolehnya. Pada saat ini, Mu Ding Shan mendengar beberapa suara es bergema di dalam ruangan, seolah-olah itu semacam bahasa. Tapi Mu Ding Shan tidak tahu apa yang dikatakan. Beberapa saat kemudian, lampu merah menyala dan Mu Ding Shan dikirim keluar dari ruangan untuk memulai uji coba peleburan yang sesuai dengan bakatnya. Koma-koma-koma. Pada saat ini, di dalam kamar Lin Ming, ia menghadapi seniman bela diri hautian puncak. Orang merah ini sama dengan bakat seperti Huan Xiaodi jika dia adalah master hautian puncak. Sebenarnya, ini tidak lemah itu sudah lebih baik daripada setengah langkah siantian Qin Zia. Purple Komet Spir Lin Ming melotot dengan cahaya petir yang menyilaukan. Setiap kali dia mengalahkan lawan, dia akan menghemat esensi sejati sebanyak mungkin. Dia akan menggunakan gerakan paling biasa, dan sama sekali tidak memiliki keterampilan bela diri. Dia akan mengalahkan mereka dalam satu gerakan, dan tidak menyiang-nyiakan yang lain. Ini karena dia tidak tahu berapa banyak lawan yang harus dia hadapi setiap kali dia mengalahkan orang merah lainnya. Tombak orang merah itu adalah tombak, tetapi juga memahami keterampilan bela diri. Ia menusukkan tombaknya, dan api yang melilitnya bermanifestasi menjadi hantu burung phoenix. Lin Ming bergerak, Golden Rock menghancurkan Void meletus saat dia langsung muncul di belakang orang merah, Purple Komet Spir menembak. Menghindari tabrakan dengan musuh dan melewati serangannya adalah cara terbaik untuk menyelamatkan esensi sejati. Orang merah hautian puncak ini cukup kuat. Rasanya tombak Lin Ming di belakangnya dan berbalik untuk memblokirnya. Namun, relatif terhadap Lin Ming, orang merah itu terlalu lemah. Terutama setelah Lin Ming berhasil menembus ke periode kondensasi puls puncak. Sekarang kekuatannya bahkan melampaui Lei Mubai pada level asure esensi sejati meletus. Lin Ming menusukkan tombak panjangnya ke arah orang merah, dan tombak itu menikam dantiannya. Lin Ming memutar tombak, dan merobek dantiannya berkeping-keping. Orang merah itu meledak menjadi lampu merah yang bersinar lagi. Tapi yang mengejutkan Lin Ming adalah bahwa setelah beberapa waktu, bagian dari lampu merah ini mulai mengalir ke tubuh Lin Ming. Ini adalah energi asal api yang sangat murni. Setelah itu melonjak ke Lin Ming, dia merasakan seluruh tubuhnya dengan ramah menghangatkan, seolah-olah esensi sejati dalam dirinya sedang mempercepat. Ini adalah. Lin Ming merasakan cahaya merah mengalir di dalam dirinya, dan menemukan bahwa itu beredar melalui meridiannya sebelum berkumpul ke dantiannya dan menetap di sana. Dantian, Lin Ming terkejut, dan kemudian sangat gembira. Perbedaan antara periode kondensasi puls dan ranah hautian adalah bahwa master ranah hautian dapat menyelamatkan dan menyingkat esensi sejati dalam dantiannya. Tapi, seniman bela diri periode puls kondensasi hanya bisa mengandung esensi sejati dalam meridian mereka. Secara alami, dantian bisa memiliki jumlah esensi sejati yang jauh lebih besar daripada meridian. Hanya sejumlah kecil esensi sejati mengalir ke dantian Lin Ming. Namun, jumlah kecil ini masih menjadi bukti bahwa dia mengambil langkah besar untuk mencapai wilayah hautian. Esensi sejati terlalu sedikit, tidak ada banyak peningkatan dalam kultifasi aku. Tapi itu masih membuka jalan dari meridianku ke dantianku. Kemudian, ketika aku melangkah ke ranah hautian dari periode kondensasi puls, tidak akan ada hambatan apapun, dan itu akan sepenuhnya berhasil. Ola utama Phoenix kuno ini benar-benar luar biasa. Petik 2. Saat Lin Ming berpikir, lampu merah di depannya mulai mengembun lagi. Kali ini, orang merah lain yang memegang tombak muncul, tetapi budidaya mereka berada di setengah langkah siantian. Siantian setengah langkah, Lin Ming sangat bersemangat. Apa yang akan terjadi jika dia mengalahkan seniman bela diri siantian setengah langkah ini? Dengan purple comet spear di tangannya, Lin Ming membuat langkah preomptif. Ketika sosok itu masih terwujud, Lin Ming mendorong ke arah dadanya. Dentang, percikan api bertebaran di udara. Tombak Lin Ming telah diblokir oleh orang merah, dan esensi sejati liar merobek udara. Sebagai orang merah memblokir tombak, itu mencengkeram tombaknya sendiri dengan satu tangan dan menyapu ke arah leher Lin Ming. Lin Ming langsung mundur, dan cahaya tombak meletus 10 ribu flames burning world. Hu hu hu, angin dan api mulai mengambil di dalam ruangan, dan pilar api melesat seperti meteor yang menyalah. Pada saat itu, seniman bela diri merah telah sepenuhnya dikelilingi oleh api. Tapi seniman bela diri merah ini gesit. Dalam situasi ini, ia masih berhasil mundur ketika menusuk dengan tombaknya lagi, menusuk ke pilar api. Ada beberapa lusin pilar api, tetapi dalam sekejap mata, mereka semua tersebar oleh seniman bela diri merah. Namun, ketika pilar api terakhir meledak menjadi tidak ada apa-apa, lengkungan ungu petir keluar. Ini adalah Divine Steel Steel Needle. Lin Ming telah menyembunyikan jarum baja iblis ilahi dalam 10 ribu flames burning world, mengejutkan orang merah. Hu hu, dengan kecepatan cahaya, Divine Demon Steel Needle menembus leher seniman bela diri merah, dan hujan cahaya yang menyilaukan menghujani. Seniman bela diri merah meledak menjadi banjir cahaya merah berkilau. Jika Lin Ming tidak menggunakan serangan diam-diam seperti ini, dia masih akan mampu mengalahkan artis bela diri merah tapi, dia perlu mengerahkan banyak upaya. Lampu merah sekali lagi berkumpul di Lin Ming, mengalir ke tubuhnya. Esensi sejati api murni menyebar melalui semua meridian tubuh Lin Ming sebelum akhirnya bertemu dengan dantiannya di mana ia menetap. Setelah setengah langkah seniman bela diri siantian meninggal, energi asal api yang ditinggalkannya beberapa kali lebih kaya dan lebih murni daripada orang merah yang datang sebelumnya. Energi asal atribut api ini sangat murni dan padat. Ketika dikumpulkan di dantian aku, itu bisa bertindak seperti benih dan meletakkan dasar bagi aku untuk masuk ke ranah hautian di masa depan. Petik 2 Sebagai Lin Ming diam-diam bersuka cita dalam kekayaannya, dia melihat lampu merah mulai mengembun lagi. Kali ini, hati Lin Ming menjadi dingin. Tanpa ragu, orang merah baru yang akan muncul akan menjadi seniman bela diri wilayah siantian. Ekspresi Lin Ming serius Perbedaan antara siantian setengah langkah dan master siantian sejati sangat besar. Tanpa ragu, Lin Ming menggunakan kekuatan tempering marau. Seketika, esensi sejati yang terkandung dalam sum-sumnya mulai menyembur dengan keras, dan momentum Lin Ming melonjak. Saat orang merah itu terbentuk, sosok Lin Ming terbang ke depan seperti angin, purple comet spear menusuk keluar. Cahaya tombak bersinar, dan sosok orang merah itu tiba-tiba terdistorsi, benar-benar menghindari tombak Lin Ming. Tombak itu menusuk ke dinding, menyebabkan formasi arai di dinding bergetar hebat. So, orang merah itu menyerang dengan tombaknya yang panjang. Dengan suara seperti harimau dan naga yang meraung, tombak menyapu pinggang Lin Ming. Peng, Tombak panjang orang merah bertabrakan dengan purple comet spear milik Lin Ming, menyebabkan poros menekuk. Lin Ming menarik diri, dan orang merah itu mengikutinya, menyerang dengan tombak panjang di tangannya seperti ular. Dengan setiap tusukan tombak, cahaya tombak bersinar, dan tombak itu sendiri tampaknya berisi kehendak yang cerdas, membuat Lin Ming merasa seolah-olah dia sedang kewalahan oleh rentetan serangan ini. Keterampilan tombak yang hebat, murid Lin Ming dikontra, orang merah itu hanya boneka yang terbentuk dari energi, tetapi dia tidak pernah mengira itu akan memiliki keterampilan seperti dalam spearmanship. Tubuh Lin Ming mulai mengeluarkan suara letupan saat dia tiba-tiba berteriak keras hantu naga sejati biru muncul di belakangnya. Mengaung, teriakan naga sejati memerah ke langit. Lin Ming mencengkeram tombaknya dan menyapu. Dengan momentum yang hampir tak tertahankan, Lin Ming memecah semua lampu tombak musuhnya. Kekuatan Dewa Sesat, Lin Ming tidak berencana menantang lawan berikutnya. Terhadap seorang seniman bela diri siantian ranah menengah, ia tidak percaya bahwa ia akan menang. Akan lebih baik untuk keluar semua dan menghabisi orang merah yang ada di depannya. Saat kekuatan Dewa Sesat dibuka, momentum Lin Ming secara dramatis melonjak sekali lagi. Dia tidak memiliki keterampilan tombak yang indah dan terampil yang dimiliki orang merah. Apa yang bisa dia andalkan untuk menang adalah penaklukan mutlak dengan kekuatan. Dengan kekuatan yang unggul, ia akan memecah keterampilan orang merah. Energi tombak jatuh di tempat yang sama, dan tiba-tiba pusaran angin yang menakutkan muncul di ruang yang sepenuhnya kedap udara. Jika seorang seniman bela diri yang lebih lemah terperangkap dalam pusaran angin brutal ini, mereka hanya akan menemui kematian yang menyedihkan. KKK Formasi susunan pelindung di dinding mulai goyang keras. Lampu tombak dipecah oleh Lin Ming satu per satu. Saat dia menyapu tombaknya, serangannya mengandung kekuatan guntur dan api. Tetapi pada saat ini, orang merah tiba-tiba bergerak, dan ia menghilang seperti asap. Tanpa melihat, Lin Ming berbalik dan mengusir Purple Comet Spear. Di ujung tombak, jarum baja iblis ilahi meraung. Orang merah mengangkat tombaknya untuk memblokir. Divine Demon Steel Needle menyerang di atas poros tombak orang merah bersama dengan Purple Comet Spear. Bang! Ledakan dahsyat terjadi. Orang merah dikirim terbang mundur oleh kekuatan guntur, dan secara brutal menabrak formasi pelindung. Retakan samar bahkan muncul di tombak yang dibentuk oleh energi. Tombak buram ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan harta langkah bumi kelas atas yang tinggi seperti Purple Comet Spear. Lin Ming tidak membiarkan kesempatan ini berlalu. Dia bergegas maju, mendorong keluar. Kekuatan guntur dan api terjalin pemusnahan guntur. Lin Ming hanya menggunakan 30% energinya dalam pemusnahan Tundervire ini. Bagaimanapun, ruangan ini adalah ruang yang sepenuhnya tertutup. Jika energi penuh pemusnahan Tundervire telah meledak di dalam ruangan maka Lin Ming sendiri mungkin tidak jauh lebih baik. Orang merah tidak memiliki kebijaksanaan atau pemikiran. Itu hanya mengangkat tombaknya yang retak untuk menghindari 30% Tundervire Annihilation of Lin Ming ini. Hasilnya tidak mengejutkan. Bang! Tombak orang merah benar-benar hancur berkeping-keping, dan ruang terbatas mulai bergetar keras. Dalam gelombang kejut esensi sejati berikut dari serangan itu, tubuh orang merah itu hancur berantakan, berubah menjadi kelompok lampu merah yang padat. Adapun Lin Ming, bahkan dia telah terluka. Vitalitas darahnya bergolak, dan tangan kanannya basah oleh darah. Huh! Orang merah tersebar menjadi masa lampu merah yang bergabung ke tubuh Lin Ming. Cahaya ini jauh lebih kaya dari apapun yang datang sebelumnya bahkan luka yang baru saja diterima Lin Ming mulai generasi dengan kecepatan yang terlihat. Esensi sejati kental dalam dantiannya memperkuat sekali lagi, membuka jalan bagi Lin Ming untuk mencapai ranah hautian. Selama Lin Ming bisa mengisi dantiannya dengan esensi sejati, dia secara alami akan menerobos ke ranah hautian. Dia bahkan tidak perlu berhenti di ranah hautian setengah langkah. Hanya seperti apa asal klan Phoenix kuno ini, bahwa itu dapat membangun percobaan peleburan yang begitu indah dan luar biasa. Tidak heran Divine Phoenix Island menganggap Divine Phoenix Mystic Realm ini sebagai dasar dari sekte mereka, dan mengapa begitu banyak murid inti berjuang untuk mendapatkan tempat untuk memasuki balai utama Phoenix kuno. Saat luka di tubuhnya sembuh, Lin Ming mulai berpikir tentang cara menantang gerakan Master Siantian Tengah. Dia ingin melihat dengan baik dan melihat betapa hebatnya perbedaan antara dia dan Master Siantian Tengah. Tapi yang mengejutkannya, orang merah di ranah Siantian Tengah tidak muncul. Sebaliknya, ruang tertutup tiba-tiba menjadi sunyi. Saat Lin Ming menunggu, tidak ada yang terjadi. Dia berdiri di sana dengan bingung, dan ketika dia mulai memiliki keraguan, sebuah suara dingin terdengar di udara. Itu adalah bahasa yang Lin Ming belum pernah dengar sebelumnya, tetapi anehnya terasa akrab. Setelah beberapa kata, hati Lin Ming mulai bergetar. Ini adalah bahasa Realm of the Gods. Lin Ming tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang realm dari bahasa dewa dari fragment memori di benaknya. Dia dengan hati-hati mengingat mereka, dan kemudian hanya mampu memahami makna kata-kata itu. Bakat memuaskan untuk persyaratan tingkat umum. Kamu dapat melanjutkan kepercobaan Peleburan Tingkat Umum Akhir. Petik 2. Uji Coba Peleburan Tingkat Umum Akhir Lin Ming terkejut. Siapa yang berbicara Aula Utama Phoenix Kuno ini telah ada selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Selain beberapa tetua tertinggi dari alam para dewa yang telah sepenuhnya memahami misteri mendalam dan prinsip-prinsip kematian hidup, tidak ada yang bisa hidup selama ini. Seharusnya tidak ada orang yang tinggal di Balai Utama Phoenix Kuno apakah ini pesan yang ditinggalkan oleh orang yang menciptakan semua ini. Ini memang kemungkinan. Tentu saja, ada juga beberapa formasi arai ajaib yang dapat merekam suara dan melestarikannya untuk waktu yang sangat lama. Apa Uji Coba Peleburan Tingkat Umum Akhir? Sebuah cahaya menyinari, menyelimuti Lin Ming. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa seperti sedang dibengkokkan di tempat lain. Setelah beberapa lusin napas waktu, Lin Ming perlahan beradaptasi dengan perasaan aneh dan tidak nyaman yang secara spasial melengkung di suatu tempat. Saat dia perlahan membuka matanya, dia melihat bahwa dia tampaknya telah diikat jauh dari Aula Utama. Di belakangnya ada sebuah gua, dan di depannya ada dataran luas tak berujung. Tidak ada gletser raksasa dan tidak ada sungai lava, hanya tanah hitam dan jarang dengan bebatuan yang tersebar dan beberapa vegetasi. Sebagai Lin Ming melihat lebih dekat, dia bisa melihat bahwa ada beberapa pedang yang patah, tombak, dan senjata lainnya terkubur di tanah. Bahkan ada kerangka yang tidak lengkap, tapi setelah sekian lama, kerangka ini rapuh sampai berubah menjadi debu jika ditangani terlalu kasar. Pikiran Lin Ming bergerak, dengan hati-hati ia mengambil beberapa tulang dari tanah dan membandingkannya dengan anatomi manusia. Dia tidak dapat menemukan perbedaan di antara mereka. Klan Phoenix kuno adalah dari ras manusia dari benua langit tumpahan. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya ini. Pada saat ini, masa lampu berkedip kabur muncul di depan Lin Ming. Sedetik kemudian, itu bergabung menjadi wajah manusia, seperti hantu. Apakah ini juga lawan yang terbentuk dari energi? Lin Ming tanpa sadar mengeluarkan Purple Comet Spear, esensi sejati yang beredar di seluruh tubuhnya saat ia bersiap untuk bertarung setiap saat. Namun, yang mengejutkan Lin Ming adalah bahwa wajah manusia membuka mulutnya dan benar-benar mulai berbicara dengan luar biasa. Percobaan peleburan, kedengarannya monoton dan dingin, tanpa sedikitpun emosi. Bahasa yang digunakannya mengejutkan dari Realm of the Gods. Lin Ming menatap dengan bingung. Apakah benda hantu ini semacam sisa tubuh spiritual yang tertinggal? Tetapi tubuh spiritual macam apa yang bisa hidup begitu lama? Apakah itu melindungi balai utama Phoenix Kuno selama puluhan ribu tahun terakhir, atau bahkan ratusan ribu tahun terakhir? Itu bisa hidup selama ini? Siapa kamu? Tanya Lin Ming. Setelah dia mengingat ingatan yang terpecah dari tetua tertinggi dari alam para dewa, dia berhasil menyatukan kata-kata untuk menyusun kalimat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan bahasa rumit dari Realm of the Gods, dan pelafalannya canggung. Tapi, hantu di depannya sepertinya mengerti ini. Aku adalah roh istana, penjaga tanah ini. Semangat istana, kamu sudah mati. Lin Ming bertanya dengan ekspresi kaget. Di dalam skyspill kontinen, hal-hal seperti hantu, vampir, dan zombie bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan, bahkan ada beberapa seniman bela diri yang mampu memisahkan jiwa mereka dari tubuh mereka, ke titik di mana setelah mereka mati jiwa mereka akan menjadi seniman bela diri hantu yang benar-benar terpisah yang mengandalkan menelan jiwa orang lain untuk diolah. Mati. Tidak. Aku sudah memiliki penampilan ini sejak lahir. Aku adalah bagian dari ras roh. Atau lebih tepatnya, aku dari ras roh batu. Petik 2, Batu Roh Alis Lin Ming melengkung ke atas ini adalah pertama kalinya dia mendengar keberadaan ras semacam itu. Batuan memiliki jiwa, gunung memiliki jiwa, dunia memiliki jiwa. Setelah sebuah batu melewati tahun-tahun yang tak terhitung, batu itu dapat memelihara roh. Ini adalah ras roh batu aku. Kehidupan ras aku selama batu itu sendiri. Ketika kita tidur, kita tidur di antara bebatuan dan dapat beristirahat selama seratus ribu tahun sekaligus. Ini bukan hal yang luar biasa. Petik 2, Surga. Lin Ming terdiam. Hidup seperti batu. Berapa lama batu bisa bertahan? Jika sebuah batu diletakkan di sebuah tempat, jika itu tidak retak atau meleleh, itu bisa tahan terhadap keabadian. Satu periode tidur bisa bertahan seratus ribu tahun. Dari awal bahwa aula utama Phoenix kuno ini ada, orang ini bisa saja tidur sampai sekarang. Lin Ming menduga bahwa orang ini adalah jenis yang sama dengan Yan Mo dari Tanah Suci Bertuah. Itu dikirim oleh tuannya untuk mengelola dan mengawasi persidangan peleburan. Karena itu, ia bertanya, Aku ingin bertanya, apa arti dari percobaan peleburan tingkat umum akhir? Balai utama Phoenix kuno adalah tempat pelatihan pasukan klan Phoenix kuno. Secara keseluruhan, ada total tiga level. Tingkat raja, tingkat umum, dan tingkat sersan. Rekan kamu yang mengikuti kamu dan berpartisipasi saat ini sedang dalam uji coba peleburan tingkat sersan. Sedangkan untuk kamu, kamu terpilih untuk uji coba peleburan tingkat umum. Petik 2. Pikiran Lin Ming kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa balai utama Phoenix kuno ini adalah tempat pelatihan bagi pasukan Ancient Phoenix Rache. Agar tempat ini ada dalam skala sebesar ini, pasukan seperti apa yang sedang dilatih? Perang macam apa yang mereka ikuti? Kata-kata percobaan peleburan tingkat sersan berarti bahwa itu melatih prajurit. Dengan demikian, Mu Ding Shan, Mu Xiao Xing, dan yang lainnya hanya bisa dianggap tentara biasa. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ia bisa dianggap sebagai seorang jenderal, atau setidaknya seorang perwira militer. Dan yang disebut raja, pangkat apa itu? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya, bakat macam apa yang dibutuhkan peserta tingkat raja? Tingkat raja tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi yang lebih penting membutuhkan garis keturunan klan Phoenix kuno. Meskipun kamu memiliki sedikit garis keturunan dewa binatang di dalam dirimu, itu bukan garis keturunan yang sama yang dimiliki klan Phoenix kuno-ku. Roh istana berkata tanpa jejak emosi. Lin Ming terkejut skala terbalik darah dalam dirinya sebenarnya telah diperhatikan oleh roh istana ini. Tapi, itu tidak aneh. Tingkat pemahaman tentang dewa binatang yang dicapai klan Phoenix kuno ini secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Divine Phoenix Island. Apa rincian uji coba peleburan tingkat umum akhir? Apakah aku akan mati jika kalah? Petik 2. Isi dari percobaan peleburan adalah untuk melawan tentara. Jika kamu dikalahkan, kamu dapat mundur ke gua ini dan mencoba lagi. Tetapi, jika kamu mati dalam percobaan peleburan, kamu akan benar-benar mati. Baik itu percobaan sersan atau pelatihan tingkat umum, keduanya perlu menjalani baptisan darah untuk bertumbuh. Kalau tidak, tidak mungkin menghadapi kekejaman dan kebrutalan medan perang. Setelah jangka waktu tertentu, aku akan kembali untuk menilai situasi kamu. Petik 2. Apa periode waktunya? Apakah ini tujuh hari? Apa yang terjadi jika aku tidak dapat menyelesaikan tugas percobaan peleburan dalam waktu tujuh hari? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dia telah mendengar dari Mu Ding Shan bahwa periode waktu normal dalam Balai Utama Phoenix Kuno adalah tujuh hari. Tetapi setelah mendengarkan spirit istana ini, tampaknya akan sulit untuk menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum dalam periode tujuh hari tersebut. Tujuh hari hanyalah periode waktu yang ditetapkan dalam uji coba peleburan tingkat sersan. Dalam uji coba peleburan tingkat umum, itu hanya akan berakhir setelah selesai, atau setelah kematian kamu. Petik 2. Sampai selesai. Berapa lama itu? Petik 2. Waktu yang dibutuhkan berbeda untuk setiap orang. Jika itu waktu yang singkat, maka sekitar dua tahun. Jika itu adalah waktu yang lama, maka bahkan sepuluh tahun adalah mungkin. Petik 2. Apa? Sepuluh tahun. Lin Ming takjub. Dia sendiri hanya hidup selama enam belas tahun, dan hanya berkultivasi sekitar empat tahun. Namun peles spirit ini dengan santai membuang periode sepuluh tahun. Jika dia benar-benar berkultivasi selama lima atau sepuluh tahun di sini, konsep seperti apa itu? Lin Ming dibiarkan benar-benar terdiam. Berlatih di sini di daerah tertutup ini untuk waktu yang lama sekali sama sekali tidak lebih cepat daripada berkultivasi di luar dan mengalami semua jenis cobaan lain, apalagi harus melakukannya untuk waktu yang lama. Mungkin bahkan Divine Phoenix Island akan berpikir bahwa dia telah mati di sini. Juga, ada orang tuanya yang harus dia pertimbangkan bagaimana perasaan mereka jika mereka mengira dia telah mati. Aku menolak. Lin Ming berkata tanpa ragu-ragu. Aku minta maaf, tetapi aku hanya seorang pembawa pesan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengubah cara percobaan peleburan dikelola. Formasi arai sudah dimulai. Sekarang, kamu punya pilihan selain menyelesaikan uji coba peleburan itu tidak akan berakhir sebelum kamu selesai. Tapi jangan terburu-buru menolak. Jika kamu dapat menyelesaikan uji coba peleburan, kamu juga akan menerima hadiah yang tidak dapat kamu bayangkan. Semakin cepat kamu menyelesaikan uji coba peleburan, semakin besar hasilnya. Hadiah apa? Lin Ming tidak bisa membayangkan imbalan apapun yang akan menggerakkan hatinya dan menebus selama beberapa tahun dalam hidupnya. Tetapi ketika dia berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dia mulai kehabisan nafas. Dia ingat cerita yang Mu Feng Sian katakan padanya. Divine Phoenix Island dulunya adalah sekte kecil biasa. Tetapi 3.000 tahun yang lalu, karena kebangkitan Silent Demon Emperor City, mereka tidak punya pilihan selain pergi ke tanah yang lebih aman dan memindahkan diri mereka ke dalam Divine Phoenix Island. Pada saat itu, pendiri Divine Phoenix Island telah terjadi pada kesempatan keberuntungan yang tidak disengaja, dan telah memasuki balai utama Phoenix Kuno. Di sana, dia secara bersamaan mendapatkan garis keturunan Vermilion Bird Saint Beast dan Blue Luan Saint Beast. Ini adalah satu-satunya alasan bahwa Divine Phoenix Island berhasil mencapai 3.000 tahun kemuliaan. Garis keturunan Vermilion Bird dan Blue Luan Saint Beast dapat diwarisi oleh generasi mendatang. Ada banyak keturunan pendiri yang berhasil mewarisi garis keturunan ini, dan bahkan ada keturunan yang muncul setiap beberapa generasi yang garis keturunannya tidak terdilusi. Misalnya, Mu Kianyu dan Mu Bing Yun keduanya memiliki garis keturunan Saint Beast di dalam mereka, dan ini karena mereka mewarisinya dari pendiri Divine Phoenix Island. Meskipun Lin Ming memiliki esensi darah Vermilion Bird di dalam dirinya, ini masih memperoleh garis keturunan melalui transplantasi paksa. Dan teknik transplantasi dirancang oleh Divine Phoenix Island itu belum tentu teknik yang hebat. Dengan hanya sedikit esensi darah Vermilion Bird, garis keturunan dalam Lin Ming sangat lemah. Tapi, jika dia bisa mendapatkan transplantasi dari dua garis keturunan ini dari Balai Utama Phoenix Kuno, dan meningkatkan kemurnian garis keturunannya ke tingkat pendiri Divine Phoenix Island, itu akan sangat membantu dalam budidaya Vermilion Bird Forbidden Divine Kronik. Darah Burung Vermilion Darah Luan Biru Apakah hadiah ini mungkin? Lin Ming segera bertanya. Bukan hanya darah Vermilion Bird atau Bluluan, tetapi bahkan darah Phoenix Kuno adalah suatu kemungkinan. Tapi, itu tidak dapat diperoleh oleh seseorang dengan bakatmu. Istana Roh berkata dengan kosong, seolah-olah ini adalah pernyataan fakta. Darah Phoenix Kuno Pikiran Lin Ming mulai berpacu dan detak jantungnya meningkat. Apa Phoenix Kuno? Binatang Dewa Phoenix Petik 2 Pertanyaan ini mungkin tampak konyol, tetapi itu sangat penting terlalu banyak yang dipertaruhkan. Tentu, Lin Ming harus memiliki kepastian penuh dalam hal ini. Tentu saja. Apa kondisi yang diperlukan? Lin Ming bertanya dengan tidak sabar. Dia mengira hanya akan ada garis keturunan Vermilion Bird dan Bluluan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa mendapatkan darah Phoenix God Beast. Bahkan jika itu hanya sejumlah kecil Phoenix Kuno, seperti jumlah seperti darah skala terbalik, itu masih cukup untuk memberinya keuntungan besar. Jika dia memiliki garis keturunan Phoenix Kuno, seperti apa kultifasi Erem Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle? Lin Ming tidak bisa membayangkannya. Darah Phoenix Kuno biasanya merupakan hadiah dalam percobaan peleburan tingkat raja. Biasanya, bakat tingkat umum tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Ada satu pengecualian, dan itu adalah jika kamu bisa menyelesaikan seluruh percobaan peleburan dalam waktu satu tahun. Petik 2. Satu tahun. Lin Ming mengambil napas dalam-dalam. Jika dia sepenuhnya memikirkan semua yang Peles Spirit katakan sejauh ini, menyelesaikan pelatihan percobaan peleburan ini dalam satu tahun adalah masalah yang hampir tak terbayangkan. Tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sejak kapan kamu mulai menjaga balai utama Phoenix Kuno, sudah berapa lama? Pernahkah ada seseorang yang bisa menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum dalam setahun? Petik 2. Tidur nyenyak aku telah berlangsung terlalu lama, aku tidak lagi ingat berlalunya waktu. Tetapi selama bertahun-tahun, benar-benar ada seseorang yang dapat menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum dalam satu tahun. Namun, dia berasal dari garis keturunan keluarga kerajaan, hanya saja dia diturunkan ke tingkat umum. Suara istana roh agak lambat. Seolah-olah terlalu banyak waktu telah berlalu, dan tidak bisa lagi mengingat dengan jelas peristiwa-peristiwa masa lalu. Karena seseorang dapat melakukan ini, itu berarti aku juga bisa. Lin Ming percaya diri ini adalah kesempatan yang harus dia pegang dengan semua yang dia miliki. Selain itu, bahkan jika itu bukan karena darah Phoenix Kuno, Lin Ming masih harus melewati persidangan ini secepat mungkin untuk meninggalkan balai utama Phoenix Kuno. Menurut keadaan normal, dia seharusnya hanya berada di sini selama tujuh hari. Jika dia pergi terlalu lama, maka Mu Kianyu mungkin akan menganggap bahwa dia telah mati. 400